Di awal film Prabu Angling Dharma sedang bertarung dengan dua orang pendekar wanita dan satu orang lelaki yang giginya bertaring. Sedangkan Suliwa bertarung dengan banyak prajurit yang bersenjatakan pedang. Pimpinan para prajurit itu memiliki wajah yang aneh, orang itu meminta pertarungan dihentikan. Dia bernama Lowo Abang. Dijelaskan bahwa tujuan Suliwa bertarung adalah untuk membela kerajaan Malwapati. Suliwa berniat akan menangkap Ratu Gendrawani, pemimpin dari kelompok orang-orang aneh itu. Suliwa bertarung dengan sangat cepat hingga satu persatu bisa ditumbangkan. Kini giliran Lowo Abang dan dua orang lainnya yang bertarung dengan Suliwa. Suliwa sendirian menghadapi mereka semuanya. Saat sedang disibukkan dengan banyaknya serangan, tiba-tiba muncul seorang pendekar yang bernama Sudawirat yang langsung membantu Suliwa. Sudawirat mengajak Suliwa untuk bergegas pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Mereka bersembunyi di sebuah atap. Pasukan besar datang mendekat, mereka adalah pasukan sengkaba pelang. Itulah sebabnya Sudawirat mengajak Suliwa kabur karena mereka pasti akan kewalahan menghadapinya. Setelah sebelumnya saling ejek mereka langsung adu kekuatan. Sengkaba pelang berhadapan dengan pasukan Benteng Ratu Genderwani. Sengkaba pelang terlihat begitu dikjaya, dalam pertarungan itu dia menangkis dan menyerang balik pasukan orang-orang aneh itu. Ketika telah kalah Lowo Abang mulai mengeluarkan sebuah jurus membelah diri. Banyak makhluk aneh yang tiba-tiba muncul yang kemudian menyerang sengkaba pelang. Mereka semua menghilang saat sengkaba pelang menaklukkan semuanya. Berpindah di kediaman Ratu Genderwani, dia harus kenyataan pahit atas kekalahan Lowo Abang dan prajuritnya. Ratu Genderwani sedang berbicara dengan sosok dirinya yang lain yaitu Ratu Kegelapan, sosok itu menyuruh Genderwani untuk jangan takut kepada sengkaba pelang. Genderwani pun keluar menghadapi sengkaba pelang. Di zaman ini kerajaan Malwapati telah dikuasai oleh Prabu Sengkaba pelang. Orang itu bernama Prabu baka sekutunya Ratu Genderwani. Ratu Genderwani menguasai Malwapati ketika sengkaba pelang pergi, dan kini sengkaba pelang kembali ke Malwapati untuk merebutnya. Di dalam istana Malwapati Sengkaba pelang bertemu untuk pertama kalinya, niat untuk menyeret Genderwani tampaknya pudar ketika sengkaba pelang melihat sosok cantik Ratu Genderwani. Sengkaba pelang ingin menjadikan Genderwani sebagai permaisurinya. Sebenarnya Genderwani mau menerima ajakan menikah, namun sebelum itu terjadi, Genderwani meminta sengkaba pelang untuk adu kekuatan terlebih dahulu demi kehormatannya sebagai seorang Ratu. Pertarungan tampak seimbang, Genderwani meminta Ratu Kegelapan untuk masuk ke dalam raganya. Genderwani menjadi lebih hebat ketika bersatu dengan Ratu Kegelapan, tapi sengkaba pelang jauh lebih unggul ketika matanya mengeluarkan cahaya merah. Setelah Genderwani terlempar, Ratu Kegelapan membisikkan agar Genderwani melawan sengkaba pelang dengan cara yang halus. Nafsu sengkaba pelang adalah titik kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Terima kasih telah menonton!